Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di Pembelajaran pemrograman game dasar Menggunakan Unity 3D Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Kita akan memulai sebuah topik Yang Sangat menarik Yaitu kita akan memulai bagaimana kita bisa menuliskan Kode program Menggunakan Unity 3D tentunya Kita akan Menuliskan kode program Menggunakan bahasa pemrograman yaitu C-SARP Sedangkan untuk editor Skripnya itu sendiri Di Unity 3D Pada versi-versi Yang terdahulu Itu menggunakan editornya yaitu Monodevelop Yang built-in editornya Built-in editornya adalah Monodevelop Nah yang saja Pada rilis versi yang terakhir di Unity 3D Monodevelop telah dihilangkan ya teman-teman Sehingga kita Dibebaskan ya Untuk bisa memilih editor yang kita inginkan Nah rekomendasinya adalah Menggunakan Visual Studio Tapi sekali lagi hal ini tentu menjadi user preferences Masing-masing penggunanya ya Jadi Saya tidak akan mewajibkan teman-teman yang harus menggunakan Visual Studio kah Atau harus menggunakan Monodevelop kah Silahkan teman-teman pilih saja Editor yang teman-teman yang anggap paling Nyaman gitu ya Nah dalam pembelajaran kali ini Saya akan menggunakan Visual Studio Oke Tapi sekali lagi itu tidak harus teman-teman lakukan Teman-teman bisa menggunakan Versi editor Apapun Oke teman-teman dalam pembelajaran kali ini Ya Ada beberapa topik yang akan kita pelajari Yang pertama adalah Tentunya Mempelajari bagaimana kita memulai Dalam membuat program Menuliskan programnya Bagaimana kita menambahkan Sisa File di dalam projek kita Misalkan gitu ya Kalau kita akan mempelajari juga Berkenaan dengan bagaimana cara kita Mendeklarasikan variable gitu ya Kita akan mempelajari Jenis-jenis metode dalam Unity 3D Metode default Yaitu ada void start dan void update Apa perbedaan di antara keduanya Dan kita juga akan mempelajari Jenis-jenis metode Ada yang disebut dengan Void method dan ada juga yang disebut sebagai Return value method Dan di akhir pembelajaran ini Mungkin di serial video tutorial berikut ya Yang masih tentang Fundamental scripting ini Kita akan mempelajari bagaimana kita bisa Menggerakkan sebuah benda Dengan menggunakan script Kita akan mempunyai Mengimplementasikan Mengimplementasikan sebuah Fitur dengan nama Transform translate dan transform rotate Oke itulah kira-kira yang akan kita penjari Dan objektif yang teman-teman harus Upayakan untuk teman-teman kuasai Oke kita langsung saja ya Ini saya skip ya teman-teman Nah sekarang deklarasi variable Namun sebelum kita bisa mempraktekkan bagaimana kita bisa mendeklarasikan variable Kita akan jalankan dulu unity 3D nya tentunya Nah setelah unity hub nya ini muncul Kita akan membuat satu buah project teman-teman disini Saya pilih 3D option lalu saya akan Arahkan dimana kita menyimpan Project kita melalui path Pengaturan path disitu ya Nah disini teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama Ke unity lab Lalu practice semester 5 Dan saya akan buat satu folder baru bernama Oh sorry Streaming Video gitu ya Video Nah di dalam video ini Saya akan letakkan project nya Lalu kita akan beri nama project ini adalah Scripting Video scripting fundamental Nah tentu teman-teman bisa menggunakan penamaan yang berbeda Ada masalah selama ada masalah selama namanya itu mencirikan dengan apa yang akan kita bijari tentunya dan akan kita buat dalam project tersebut ya Nah bisa langsung kita tekan tombol create nya teman-teman sambil menunggu beberapa saat untuk unity nya bisa terload gitu ya Kayaknya tampilan awal dari project kita ya teman-teman dan jika teman-teman mendapatkan tampilan yang berbeda saya lagi Teman-teman bisa menyesuaikan dengan memilih menu layout disini Lalu kita akan memilih jenisnya adalah white layout Dan kita bisa geser game view kita ke pinggir sebelah sini Dan saya akan pilih disini yaitu Yang berikutnya teman-teman Nah berikutnya untuk mengorganize Setelah project kita lebih tertata rapi Kita akan membuat sebuah project Atau sebuah folder di dalam project panel kita ya Disini saya akan beri nama Foldernya adalah script Seperti itu ya Lalu di dalam folder script ini teman-teman Kita akan menambahkan file script kita Jadi pastikan folder script ini dalam keadaan terpilih Lalu kita klik NN Kita akan memilih create C-subscript Lalu kita beri nama Script Fundamental Nah hal yang perlu teman-teman perhatikan Ketika teman-teman membuat sebuah script baru Pastikan penamaan script itu Tidak mengandung unsur spasi Dan sangat disarankan huruf depannya adalah huruf besar Seperti yang saya lakukan disini Script ini Benar-benar script fundamental tanpa ada spasi Dan depannya adalah huruf besar Oke Berikutnya Kita akan coba buka Script editornya Dengan cara Men-double klik Nama scriptnya Lalu dia akan memunculkan script editornya Seperti yang saya sampaikan di awal Saya menggunakan script editornya dalam visual studio Namun tentu saja Hal ini bisa berbeda Pada Komputer atau laptop Teman-teman Tergantung pengaturnya seperti apa ya Teman-teman ingin mengaturnya Menggunakan editor apa gitu Oke Nah ini lah teman-teman ya Tampilan awal dari Script kita Secara default seperti ini Secara default Inilah yang akan kita dapatkan Saya akan coba bahas sedikit ya Template atau format dari script yang kita peroleh Ketika kita mendapatkan Ketika kita baru saja membuat script Yang pertama Kita memiliki sebuah kelas Sama dengan Kita memiliki sebuah kelas Yang namanya Sama dengan nama script yang kita buat Ini hal pertama yang harus diperhatikan Tadi saya membuatnya dengan nama script fundamental Nah disini pun pasti nama kelasnya seperti itu Dan apabila Teman-teman mendapatkan nama kelas Yang berbeda dengan nama script Teman-teman harus Mengedit Kelasnya Disesuaikan dengan nama file Yang teman-teman buat Mengeditnya secara manual Karena kalau tidak sama itu Akan 3D error terus Dan lalu Secara default Unity 3D Akan sudah menyediakan Dua buah Metode Yaitu void start Dan void update Dan kita akan mempelajari Karakteristik dari dua buah Metode ini Ini sangat penting ya Untuk memahami karakteristik Dua buah metode ini Void start Dan void update Yang dua hal ini Harus benar-benar Sekali lagi saya tekankan ya Teman-teman harus paham Kapan teman-teman harus menuliskan Kode program di void start Dan kapan teman-teman harus menuliskan Kode program di void update Untuk bisa menentukan ya Teman-teman harus paham Karakteristiknya Nah saya akan jelaskan Ini sangat penting ya For the start Teman-teman bisa melihat Disitu ada sebuah penjelasan Start is Called Before the first frame update Artinya begini ya For the start Akan dieksekusi Called itu Akan dieksekusi gitu ya Sebelum The first time Frame update Jadi Game itu seperti Kumpulan frame ya teman-teman Ini kan ada kata-kata frame ya Jadi game itu sebenarnya Ketika dijalankan itu Seperti kumpulan frame Yang terus berjalan Nah void start ini Akan dipanggil Sebelum frame yang pertama Dieksekusi Jadi hanya satu kali dipanggil Oh disana nih Sebelum frame yang pertama Dieksekusi Nah karena hanya akan dipanggil Selama satu kali saja Maka For the start Biasanya digunakan untuk Hal-hal Yang berkaitan dengan Proses inisialisasi Inisialisasi awal Sebuah nilai Itu biasanya akan Diimplementasikan pada For the start Karena ini hanya dipanggil Satu kali saja Nah contohnya gimana nih Implementasinya Contohnya gini Misalkan kita ingin Membuat sebuah game Game First person shooter Atau Peperangan gitu ya Game perang Atau tembak-menembak Nah Biasanya Hal-hal yang harus kita Inisialisasi di awal Yang akan kita tuliskan Pada void start Adalah Menentukan nilai awal Berapa jumlah peluru kita Ya Menentukan nilai awal Berapa jumlah Status kesehatan kita Healthnya berapa Masih 100% Biasanya awal level Masih 100% Jadi Nah nilai-nilai itu Harus kita tentukan di Voist start Jumlah peluru Yang kita miliki Pada saat Pertama kali game Dijalankan Jumlah keadaan Health bar kita Ketika game baru Dijalankan Lalu jumlah Enemy kita Ketika baru Dijalankan Dan lain sebagainya Intinya adalah Pemberian awal Nilai awal Pada variable Nah ini cocok Untuk proses inisialisasi Karena Pemberian nilai awal Itu hanya perlu Kita lakukan Satu kali saja Nah kebalikannya Void update Kita sekarang Beralih ke Void update Void update Itu justru Akan dieksekusi Di setiap frame Beda ya Kalau void update Itu hanya akan Dieksekusi Satu kali Sebelum frame Pertama dijalankan Sedangkan Void update Itu akan dieksekusi Berkali-kali Di setiap frame Itu ya Update is caught Once per frame Di setiap frame Dia akan dieksekusi Dan framenya itu Jumlahnya banyak 24 frame per second Misalnya Dan itu akan terus berjalan Selama gamenya Belum berhenti Dan di setiap frame Void update ini Akan dieksekusi Nah Sehingga Karakteristik Kode program Yang harus Kita ketikan Di dalam void update Adalah Kode-kode program Yang Harus dieksekusi Di setiap frame Sebagai contoh Gini Kalau di Void start Jumlah peluru Ditentukan di awal Berapa Void start Inisialisasi awal Melayangkan jumlah peluru Yang dimiliki oleh player Nah Namun di void update Kita harus Meng-update jumlah pelurunya Ketika proses Ketika terjadinya Aksi menembak Aksi menembak Yang dilakukan oleh player Tentu harus Mengurangi Jumlah peluru Kan Nah Aksi menembak itu Teman-teman Akan kita implementasikan Di void update Dan pengurangan pelurunya Akan kita implementasikan Di void update Karena kita tidak tahu Aksi menembak oleh player Itu ada di Akan berjalan di frame Berapa Karena kita tidak tahu Namanya juga main game Kadang-kadang Nembak kadang-kadang Sehingga kita tidak akan Pernah tahu Aksi menembak itu Akan terjadi di frame Keberapa Nah sehingga Di setiap frame Itu akan ada Kode program Jika terjadi Aksi menembak Seperti itu Menggunakan if Misalkan Aksi menembak Terjadi Maka Kurangilah peluru Nah itu akan Dicek di setiap frame Sehingga Nanti ketika ada Aksi menembak Pelurnya bisa di Update Nah inilah perbedaan Karakteristik Kapan kita Menuliskan kode program Di void start Dan kapan kita harus Menuliskan kode program Di void update Sekali lagi Void start hanya digunakan Untuk inisialisasi Dan void update Itu Sebagian besar Kita akan menuliskan Kode program Di sana Nah Tadi saya sudah Katakan ya Bahwa Void start hanya Dijalankan satu kali Dan void update Akan dijalankan Di setiap frame Mana buktinya Kita akan coba Diktikannya Dengan menuliskan Kode program Seperti ini Teman-teman Debug Dot Log Di sini Kita tuliskan Dari Void start Dan kita akan juga tuliskan Yang sebelah sini Dari void Update Nah Jika Memang benar Void start ini hanya Dijalankan satu kali Dan void update ini Akan dijalankan Berkali-kali Maka kita hanya Akan mendapatkan Tulisan teks ini Satu kali saja Dan kita akan mendapatkan Tulisan Yang satunya lagi Berkali-kali Kita coba ya Kita simpan ya Oh iya Teks editor ini Tidak auto-send ya Jadi teman-teman Setiap kali Maka perubahan Harus disimpan Control S Nah kita kembali Ke Unity 3D Editor Kita akan menampilkan Tulisan tadi Di sebuah Konsol Nah bagaimana Cara menampilkan Konsol Teman-teman bisa Tampilkan jendelanya Di sini Window Lalu General Lalu teman-teman Bisa memilih Di situ Konsol Lalu konsol ini Teman-teman Silahkan Simpan di mana Gitu ya Biar tidak menghalangi kita Oke dan nanti Tulisan-tulisan Ini Kita akan Lihat Hasilnya di sini Teman-teman Nah Sekarang mari kita coba Compile programnya Ya kita compile Apakah kita sudah Mendapatkan tampilan Di sini Gitu ya Saya Maximize On Apa Maximize On Play Gini ya Kita jalankan Nah ini programnya sudah jalan Lalu kita matikan Lihat hasilnya Di konsol ini Sama sekali kita tidak Mendapatkan tulisan Apapun Padahal yang kita harapkan Kita mendapatkan tulisan Dipanggil Di void Satu Satu Kali Ini dipanggil Dari void update Berkali-kali Kenapa Kenapa kita tidak mendapatkan Tampilan ini Ini sengaja saya salahkan Biar teman-teman Bisa lebih Terekam gitu ya Ketika teman-teman Mendapatkan Situasi seperti ini Kenapa ini terjadi Padahal kalau kita lihat Tidak ada error ya Harusnya kan tampil Tapi tidak tampil Nah Ini dikarenakan begini ya teman-teman Script Di Unity 3D Walaupun kita sudah membuat Membuatnya Ya Dan kita Sudah meng-compile-nya Dan tidak terjadi error Maka sebenarnya Script itu tidak akan pernah Dieksekusi sama sekali Jika script tersebut Tidak kita jadikan Sebagai komponen Dari sebuah objek Kita untuk awal Bisa kita anggap seperti itu ya Walaupun sebenarnya tidak Tidak seluruhnya 100% menang Seperti itu Ada kali memang kita akan Membuat script Yang memang tidak harus kita Attach dalam sebuah game objek Tapi untuk Menyederhanakan Pemahaman teman-teman Kali ini Teman-teman bisa beranggapan Melalui setiap script Itu Harus kita Jadikan komponen Dari sebuah game objek Atau Biasanya secara singkat Saya katakan Attach Kita attach gitu ya Scriptnya di game objek Agar Script itu bisa Di eksekusi Sekarang scriptnya Sudah kita ketik Tetapi Script itu belum Menjadi bagian Komponen Dari game objek Sekarang kita milih Apakah Sekarang kita cek Apakah kita sudah memiliki Game objek Sudah ya Secara default Coba teman-teman lihat Di sebelah sini Di hierarchy panel Secara default Teman-teman Kita sudah memiliki Berapa game objek Di situ Ada main camera Dan ada directional light Ini default Biasanya ini Default Setiap kali kita Membuat sebuah project baru Kita sudah dikasih Sebuah main camera Dan directional light Kamera Dan lighting Nah kita bisa Jadikan script kita Sebagai salah satu Komponen Dari Salah satu game objek tersebut Nah tapi biasanya Kita akan Attachnya Di dalam main camera Nah oleh karena itu Mari kita lakukan Oke kita akan Lakukan Pastikan main camera Dalam keadaan terpilih Pastikan terlebih dahulu Main camera Dalam keadaan terpilih Kalau teman-teman Kita bisa melihat Di sini Main camera Di luarnya Kita sudah memilih Main camera Lalu ini akan Saya minimize Sedikit Agar tidak terlalu Memenuhi halaman Inspector saya Ini akan saya Minimize Ini tidak saya hapus Toh nanti juga bisa saya Perlihatkan kembali Seperti itu ya Lalu Kita bisa Menjadikannya Script kita Menjadi komponen Dari main camera Kita dengan cara Mendrag Seperti ini Klik Lalu drag Nah kita bisa lihat Di situ ya Script fundamental Artinya sekarang Artinya sekarang Script kita Sudah menjadi bagian Dari Atau sudah menjadi Komponen Dari main camera Nah sekarang Kembali lagi Pastikan konsolnya Dalam keadaan terpilih Lalu Kita akan jalankan Dan kita Seharusnya sudah akan Bisa mendapatkan Tampilan teksnya Nah itu ya Seperti yang teman-teman Lihat di sini Terus muncul Tulisan Dipanggil dari Void Update Terus Tidak berhenti-berhenti Karena memang Void Update Dieksekusi Di setiap frame Dan ini Ketika gamenya Masih berjalan Frame itu Tuga terus berjalan Nah ini indikator Bahwa gamenya Berjalan Seperti ini Nah sekarang Saya pause Saya stop Gamenya Kalau kita bisa lihat Di sini Kita analisis Teman-teman Kembali ke atas Dipanggil dari Void Start Ini ya Dari Void Start Itu muncul Satu kali Tulisannya Dan dari Void Update Muncul berkali-kali Nah ini sebagai Pembuktian bahwa Void Start Hanya dieksekusi Satu kali Sebelum frame Pertama dipanggil Dan Void Update Itu dieksekusi Berkali-kali Di setiap frame Ini penting Kemahaman ini Teman-teman Ya Oke Nah Itu tentang Void Start Dan Void Update Sekarang Kita akan kembali lagi Ke script editornya Nah kita akan Mempelajari Bagaimana kita bisa Melakukan Penamaan pada Variable Ya Saya tidak perlu Menjelaskan Variable itu apa ya Karena teman-teman Sudah semester lima Ya Sehingga teman-teman Pasti sudah paham Sudah paham Variable Tapi Untuk Menyederhanakan Pemahaman Teman-teman Tentang Variable Banyak kali video ini Ada yang mengakses Juga di luar dari Mahasiswa Ikmi Gitu ya Yang memang Belum pernah belajar Pemrograman Sedikitpun Saya akan Jelaskan Variable adalah Bisa kita anggap Sebagai sebuah Container Container atau Wadah Yang berfungsi Untuk menyimpan Sebuah nilai Misalkan Kita memiliki Sebuah wadah Bernama Jumlah Pelurung Maka di dalam Wadah tersebut Kita bisa memberikan Nilai Sembilan 100 Dan sebagainya Nantinya ketika nilainya 100 Jumlah puluhnya 100 Ketika 9 Jumlah nilainya 9 Dan nilai yang bisa kita Berikan pada sebuah Variable Itu sangat spesifik Tergantung bagaimana Kita mendeklarasikannya Jika variable tersebut Kita deklarasikan Sebagai variable Bertipe data Numerik Maka nilai-nilai Yang bisa kita masukkan Kedalamnya Nilai-nilai numerik Tentunya Tidak mungkin Bisa Dipaksakan Dengan nilai yang lain Sebagai contoh Kita memiliki variable Jumlah peluru tadi Kita deklarasikan Sebagai variable Bertipe data Numerik Namun Kita coba paksakan Kita isi dengan Misalkan Buah Itu Tidak akan Bisa di input Justru Kalau kita paksakan Akan menjadi error Itu gambarnya Singkat tentang Variable Nah sekarang Mari kita coba Deklarasikan Teman-teman Disinilah Bagian kita akan Mendeklarasikan Variable Disini bagian Deklarasinya Di bawah kelas Tapi di atas Void Di atas Metode Nah saya akan Keselain dulu Ada beberapa Aturan Yang harus kita pahami Bagaimana kita bisa Memberikan Atau mendeklarasikan Variable Ada beberapa Hal yang tidak boleh Kita lakukan Yang pertama Yang tidak boleh Kita lakukan Kita tidak boleh Menggunakan Nama Yang sama Dengan variable Yang telah digunakan Uniti sebagai Reserve Word Sebagai contoh Tadi kita Menuliskan Debug.log Kita mendeklarasikan Debug Sebagai variable Kita itu Tidak akan bisa Karena debug Sudah digunakan Uniti Trading Jadi Nama-nama variable Itu bebas Kita ketikan Selama Nama tersebut Bukan Reserve Word Yang sudah digunakan Oleh Uniti Trading Ini suatu saat Ketika teman-teman Ini perasaan Saya menuliskan Variable Tidak ada Salahnya Tapi kok Tidak bisa Mudahnya Kalau kita Menggunakan Yang pakai bahasa Indonesia Biasanya Bukan Keyword Yang sudah digunakan Oke Itu ya Contoh String Debug Itu tidak akan Mesti digunakan Debug adalah Reserve Word Dari Uniti Trading Antoran berikutnya Tidak boleh Diawali Dengan Angka Contoh itu ya Integer 6 jumlah senjata Itu tidak boleh Karena depannya Adalah Angka 6 Integer itu Tipe data ya String itu Juga tipe data String adalah Tipe data Untuk menyimpan Nilai Berupa Text Sedangkan Integer Atau Int Itu adalah Tipe data Untuk menyimpan Nilai berupa Numerik Aturan lain yang Tidak boleh Tidak boleh Mengandung Spasi Itu contohnya Contohnya Tidak boleh Misalkan Float Kekuatan Armor Kekuatan Spasi Armor Itu tidak boleh Karena ada Spasinya Dilarang Lalu yang boleh Yang mana Nah itu Teman-teman bisa Lihat Yang boleh Seperti itu String Sebuah Text Yaitu Sebuah Dan textnya Itu nyambung Itu tidak Garis Garis Masih Dan Juga bukan Reserve Word Karena sebuah Itu bahasa Indonesia Tidak mungkin Sebuah Itu jadi Reserve Wordnya Unity Lalu Integer Jumlah Underscore Senjata Itu boleh Karena depannya Bukan angka Dan tidak Juga mengandung Smasih Diganti dengan Underscore Lalu Float Kekuatan Armor Itu boleh Karena Float Ini Variablenya Tidak Diawali Dengan Angka Dan Tidak Mengandung Spasi Oke Nah sekarang Kita coba Praktikan bagaimana Kita bisa membuat Variablenya Langsung Menggunakan Script editornya Misalkan private Ini adalah Jumlah Tumpahkan Tipe datanya Integer Jumlah Keluruh Lalu Kita bisa Juga Buat Seperti ini Private String Nama Layer Lalu Satu kali lagi Misalkan Private Slot Salt Lalu Beberapa contoh Penamaan Yang diperbolehkan Dalam Mendeklarasikan Variable Seperti itu Lalu bagaimana Kita bisa memberikan Nilai pada Variable-variable Tersebut Nah Siakan Melakukan Proses Inisialisasi Memberikan Nilai Awal Pada Variable Tersebut Dimana Di Void Start Digunakan Waktu Proses Inisialisasi Karena Kalau kita Menuliskan Yang bukan Di Void Start Maka Proses Pemberian Nilai Itu Akan Terjadi Berkali-kali Dan Kita Tidak Ingin Hal Sebut Terjadi Misalkan Jumlah Pluru Ketika game Baru Dimainkan Jumlah Pluru Adalah 10 Lalu Nama Player Nama Player Karena dia adalah Text Maka harus kita Aping dengan Quote Double quote Seperti ini Misalkan Adalah Credit Dan Help Kesehatan Status Kesehatannya Misalkan 100% Dia masih Kesehatan Untuk Tipe data Float Teman-teman Float Adalah Tipe data Desimal Dan Akhirnya Harus kita Tambahkan Huruf F Nah Sekarang Mari Kita Tampilkan Debugnya Debug Dot Log Log Seperti ini Ambilkan ke Konsol kita Jumlah Pluruku Jumlah Pluruku Lalu Kita akan Ambil Jumlah Plurunya Itu Melalui Variable Bernama Jumlah Pluru Oke Mohon maaf Ini ya Jumlah Pluru Dan Seterusnya Nah Debug Dotlog Bisa kita Ganti Dengan Print Kalau teman-teman Males Menuliskan Yang terlalu Panjang Bisa kita Ganti Dengan Print Nama Ku Yang kita Ambil Dari Variable Bernama Nama Clear Dan Print Disini Kondisi Kesehatan Kondisi Kesehatan Ini Bisa kita Ganti Dengan Help Kita referensikan Dengan Help Kita simpan Kemengeran Dan untuk Debug Dotlognya Ini Akan saya Nonaktifkan Dengan Menambahkan Comment Slash 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 Untuk Membuat Sebuah Sebuah Jadi Sebuah Comment Kalau Jadi Comment Tidak Apa Di Eksekusi Simpan Lalu Kita Jalankan Ya Teman-teman Biar Kita Akan Lihat Hasilnya Jumlah Peluru 10 Namaku Radiant Kondisi Kesehatanku 100% Sehat Itulah Bagaimana Kita Bisa Menggabungkan String Dengan Nilai Yang Ada Dalam Sebuah Variable Dengan Menambahkan Tanda Plus Yang Stringnya Tentu Harus Di Update Dengan Double Quote Sedangkan Pemanjuan Variable Tidak Membutuhkan Double Quote To Tolong Diperhatikan Oke Itulah Pembahasan Tentang Bagaimana Kita Bisa Mendeklarasikan Variable Oke Untuk Materi Berikutnya Kita Akan Belajari Metod Dan Saya Yakin Bagi Teman Tau Sudah Paham Mampu Metod Karena Itu Sudah Diblajari Di Mata Kuliah Sebelum Di Awal Semester Sekarang Yang Akan Kita Bersiarkan Fokus Membahasan Bagaimana Kita Bisa Mengimplementasikan Metod Di Unicator Ini Dan Itu Akan Kita Bahas Pada Serial Video Tutorial Berikutnya Jadi Ini Sudah Terlalu Panjang Saya Akan Hentikan Sampai Sini Part Pertama Ini Kita Akan Lanjutkan Pada Part Yang Kedua Masih Tentang Fundamental Scripting Unicator 3D Tapi Topiknya Khusus Untuk Metod Oke Terima Kasih Sampai Berjumpa Kembali Di Video Berikutnya Wassalamuala Wabarakatuh Bawarakatuh